Intro Kalau terdakta tidak podik itu wajib? Rentang waktunya? Rentang waktunya itu kita juga tidak batasi di bulan Desember Tapi terdaftar di Dapodik sampai saat ini Diundur lagi Tapi kalau untuk rentang waktunya Kemarin dari Kemenpan itu Ada persyaratan yang memang mas Itu mereka yang mengapa ada 3 tahun 3 tahun itu karena ya mereka pengalaman dong Mengajar gitu loh Ada disini ada tulisannya Honorer, jadi kategori pendaftar Ini yang terbaru ya mas ya Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear Dan tersedia formasi di sekolahnya Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear Tidak tersedia formasi di sekolahnya Kemudian disini ada Kriteria ini Honorer swasta dan lulusan PPG Tentang 3 tahun Sepertinya tidak ada mas Oke Baik prof Dan ini juga prof Kita ke depan ingin agar Tapi harus ada di Dapodik ya mas ya Harus ada Dapodik ya Oke Nanti prof izin kalau ada kendala Teman-teman baru punya Dapodik tapi tertolak Ternyata itu ada peluang Mohon dibantu ya prof Kawan-kawan ya Kami tentu senang Apalagi dia Ya makin banyak peserta kan makin senang Karena kan kita akan bisa memilih ya yang terbaik Kurut kacang Betul Betul Dapodik saya itu masih di SMA 69 Dan masih terdata di sana Hal ini dilakukan karena Yang pertama CPNS itu Pelajaran saya geografi itu masuk Masuk sehingga saya tidak mendapat jam Lalu kebetulan di SMA Negeri 70 Jakarta Mengalami kekosongan guru geografi Dan sehingga saya dari Agustus Itu mengajar di Membantu BDR di SMA 70 Nah Bapak Ibu seperti itu Tapi Dapodik saya masih di SMA sebelumnya Lalu tidak ada formasi P3K Dan saya sudah tidak ada jam lagi Gitu Nah ini saya sedikit khawatir Untuk Bapak Ibu Kira-kira Apa namanya proses perpindahan saya ini Ketika masih peralihan seperti ini Membahayakan atau tidak Dari segi Ya kayak tadi kan tahap 1 kan untuk guru Di sekolah tersebut Pasti dibuktikan dengan Dapodik Dari Agustus hingga saat ini Bapak Ibu saya belum bisa pindah Dapodik Jadi dalam rangka menunggu Menunggu dan lagi mengusahakan Nah apakah saya bisa mengikuti tahap 1 Di sekolah yang saat ini saya mengisi kekosongan Di sini ada formasi P3K Di pelajaran saya Atau tidak Karena Dapodik saya masih di SMA yang sebelumnya Saya lagi dalam rangka penurusan Nah jadi seperti itu pertanyaan saya Kalau kondisinya Ini saya tanyakan karena beberapa guru Ada yang seperti itu Bapak Ibu Pak Doji pertanyaannya sudah tertangkap Pak Oke terima kasih Pak Oke terima kasih ya Prof Nunu silahkan jika ingin langsung dijawab Jadi kalau seperti Pak Doji tadi Itu ya di Dapodik datanya Dia bisa ikut di tahap 1 Dia kan guru-guru di sekolah negeri Tapi formasinya ya Di sekolah yang sesuai dengan Dapodiknya Kalau di Dapodiknya tidak ada Formasi Pak Doji bisa memilih formasi yang sekarang dipakai Dengan catatan itu nanti akan banyak yang milih disitu Nanti akan di ranking skornya Tapi yang pasti bisa ikut di tahap 1 Kalau di sekolahnya data Kan kita BKN itu dasarnya adalah data yang ada Kalau misalnya prakteknya itu beda dengan Yang terdapat di Dapodik mana Yang diikuti adalah data Jadi kalau data di SMK 1 misalnya Di SMK 1 tidak ada formasi Ya Pak Doji bisa daftar Nilai disformasi lain di sekolah lain Di sekolah lain yang Tidak ada Bunuhnya di situ Maksudnya Ya Mas Ya Prof Nulu Jadi bisa ya Yang penting masuk di Dapodik Nah nanti tinggal dilihat aja Betul Data Dapodiknya kemana Apakah sudah mutasi Ketika pindah Atau masih mempunyakan yang lama Nah gitu Mas Doji ya Saya pikir jelas Dapodiknya kemana